Halo ketemu dengan gue Reviewer, mari kita menjawab Erie's Quiz Who is Seven Knights Only Defensive Hero? Ini jawabannya dari Rudy, jadi langsung aja Yeee Kita lanjut ke Special Hero Summon Jadi yang mana ya? Gue mau ambil kotak putih sih, untuk saat ini Oke kita ambil yang ini ke bangun Oke Sylvia Boleh Oke kita pindah lagi kotak putih yang lain Oke ini Yes, oke 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 kita naik sambil lagi yang lain Oke Oh, bintang 4 nya 2 hari ini Gak tau kenapa ini kayaknya lagi hoki untuk saat ini Dan untuk derita hari ini mari kita Berbicara tentang Topaz Apa sih kegunaan Topaz itu? Jadi Topaz ini berguna untuk Continue di Sastry Auto World kalau misalnya kalian kalah Continue juga di Adventure Mode Kalau misalnya kalian kalah, terus kalian juga bisa Re-Rank Up Equip atau Jewel Habis itu kalian juga bisa Refusion Untuk bintang 6 Hero bintang 6 Di Rank Up dan Fusion pre-fusion ini hanya berlaku untuk yang bintang 6 Habis itu kalian juga bisa mencopot Equip Habis itu menggunakan Topaz di Topaz Shop Jadi kita lihat aja Topaz Shop itu ada apa aja sih Pertama ada Seven Knight Selector 500 Topaz Ada Vina Ada Lea Ada Moonlight Ore Habis itu ada Asgard Ore Hmmmm Mahal-mahal ya? Hehehe Oke setelah itu Topaz itu digunain juga untuk membeli kostum Tapi gak semua kostum membutuhkan Topaz Nah ini Kebetulan ini semua kostum ini membutuhkan Topaz semuanya Dan ini lagi Discord juga Dan Ada juga yang nanya bang gimana sih cara farming Topaz Topaz itu gak bisa difarming Tapi Topaz itu bisa didapatkan dengan cara Pertama itu Transcend Hero bintang 6 Ingat ya Musi Hero bintang 6 Bukan bintang 2, 3, 4, 5 itu gak akan dapat Topaz Harus bintang Dan yang kedua itu Topaz itu bisa dapetin dari Reward Arena Nah ini Reward Arena Arena gue biasa sampai 3800 Jadi ya udah disini aja rentang lantuk Yang penting gue dapat 25 Topaz Dan kalau pun gue turun perbedaannya cuma 5 Topaz sih Jadi sebenernya yang item ini juga gak buruk sih Karena Ruby ini bisa difarming jadi Topaznya ini agak sulit Untuk awal-awal apalagi Dan lu juga bisa mendapatkan Topaz dari Casterless Chess Nah ini tapi disini gak di list atau gak dimasukin Tapi gue pernah dapet Topaz 10 atau 20 gitu gue pernah dapet dari Casterless Chess Kalau gak salah antara 10 atau 20 doang sih kalau gak salah Untuk mendapatkan Topaz ini Dan itu adalah cara yang gratis Kalau kalian mau bayar untuk mendapatkan Topaz Jadi kalian juga bisa membeli My Lucky Chess Atau My Premium Lucky Box ini sangat worth it menurut gue Apalagi kalian dengan budget yang pas-pasan kayak gue Ini sangat worth it sekali Kalian disini mendapatkan Ruby Mendapatkan Topaz Mendapatkan Avenger Buff juga Sebenernya Ruby nya bisa difarming tapi Topaz ini kan susah banget Ini 120 Topaz ini gede loh Tapi buat kalian yang nanya bang emang langsung dapat semuanya? Enggak? Jadi itu claim perhari Dan kebetulan gue belum beli sih Nanti kalau kalian udah beli kalian bisa nge-claim diisi Klik event plus My Lucky Box ini bakalan muncul Pop up Jadi kalian bisa klik Dan abis kalian beli My Lucky Box Jangan lupa untuk nge-claim Alice Gift Nah karena untuk mendapatkan G-World Ini juga saya akan riset setiap seminggu sekali Nah ini 4 kali lagi seminggu Biar mayan lah G-World kita ambil yang dapat Jadi kalian udah tau kegunaan Topaz Dan jangan teman Topaz Dan menurut gue ya Topaz ini paling worth it digunakan Untuk direkat G-World Karena G-World itu susah banget dipanggung Apalagi sejak di nerf Itu drop rate nya parah banget Gue sempet juga kesana untuk mencari G-World Tuh Wah Kayak bintang 2, bintang 3, bintang 1, bintang 2, bintang 3 Nah ini kalau lo mau cari bintang 4 Susah banget Dan gue berharap sih Nah kata-kata ngejual lagi G-World yang waktu itu G-World yang 7-Light Gue nyesel juga sih gue ngambil banyak Karena perlu banget itu sebenernya sih Dan ya cukup sekian untuk Daily Talk tentang Topaz hari ini Kalau misalnya kalian ingin bertanya tentang 7-Light Kalian bisa tulis di komen dengan hashtag Pager AX Rebuild Seperti ini Tengah-tengah Dan kalian juga bisa nanya juga via Line Adline gue di Akeom OXC ini Nah untuk kalian yang nanya Biasanya gue rate doang Kenapa gue rate doang Karena biasanya Pertanyaan kalian itu udah ada jawabannya Di FAQ Ini kalian sebelum bertanya Kalian masuk dulu ke Line Kalian harus cek profile gue Ada link ke FAQ Ke Facebook nanti Nanti kalian klik aja Nanti disitu udah gue listin Beberapa pertanyaan yang sering dia tertanyain Dan kalau misalnya gak ada pertanyaan kalian di list itu Kalian bisa comment di Facebooknya Jadi Oh ini ada pertanyaan baru nih Jadi gue tinggal gue list Jadi setiap kalian ada pertanyaan Kalian ngecek dulu Oh pertanyaannya dapet nih Jadi kalian gak usah nanya lagi sama gue gitu Jadi kecuali kalian emang bener-bener punya pertanyaan yang lain gitu Oke dan thank you yang udah nonton Kalau suka jangan lupa di like dan di subscribe Dan sambil bertemu lagi dengan gue review di video-video selanjutnya Bye